Itu impact line-nya, Pak? Impact line-nya, katanya nantinya itu tak bakal jadi, kalau jadi. Saya nggak usah siap, Pak Air Langga siap. Saya, ya, selentak, harus siap. Terima kasih, Pak. Saya kan loyal kepada pelenta atasan saya. Karena saya kan, ya, dari tahun 1969, waktu itu saya masih tempe. Waktu itu saya ikut kegiatan pramuka. Pramuka itu dulu di kuartir nasional, kuartir nasi pramuka. Dan waktu itu underbowed Golkar dulu semua. Jadi, kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi, udah nggak asing lah kami di Golkar. Bahkan, boleh bilang, saya di teman-teman Golkar saat ini, masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior, yang paling tua. Orang Jawa Barat bilang, nggak sepulat. Kan ini, Bapak digadang-gadang menggantikan Udang Kamil. Udang Kamil nanti ke Jawa Barat, sementara Pak Yusuf MK ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana, Pak? Saya nggak tahu, saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat, jadi wakilnya Pak Ritwan juga oke. Saya juga oke. Jadi, kalau saya, kalau disuruh milih, bisa milih nih, membangun, saya kepengen membangun kampung saya, Kalimantan Timur. Saya bangun kampung saya, yang saya jadi warga kehormatan mana? Nah, Sumedang, kan saya udah bangunin Sumedang, 62 kilo, jalan Cisumdau, tol Cisumdau. Dan saya berbahagia sekali, karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu, desa-desa kecil, menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pase, semua, itu semua hidup. Dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun, tapi kemarin, saya pas waktu ditugaskan begitu, itu saya telpon ke Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Hilal, kebenaran saya masih mengurus NU. Saya bilang, Bih, ini mendarat ada begini ya. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah sama Habib. Egois kamu. Egois kenapa, Bih? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat, katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap, saya bilang. Udah, terima, katanya. Ya udah. Sampai jumpa di video selanjutnya.